Halo, Shalom, selamat pagi anak-anakku kelas 2B Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap masih antusias Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita Anak-anak, Mister mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan Jika tidak terlalu penting, jangan sering-sering keluar rumah Kalaupun harus keluar, jangan lupa menggunakan masker Kedua, sering-sering cuci tangan pakai sabun atau yang sejenisnya Ketiga, tetap menjaga jajara Keempat, tetap tinggal di rumah Belajar dari rumah Supaya anak-anak terhindar dari virus corona Nah, hari ini kita akan belajar Yaitu tema 2, subtema 3 Pembelajaran 5 dan 6 Di pembelajaran 5 dan 6 Kita melihat apa saja yang harus kita bahas Yang pertama, anak-anak Yaitu tentang bermain estafet bola non-lokomotif Apa itu bermain estafet bola non-lokomotif? Adalah bermain bola tanpa berpindah tempat Bagaimana caranya? Ya, kaki tetap di tempat Di tempat Kemudian, memutar badan Dan mengambil bola Memberikan kepada temannya Nah, memberikan kepada temannya Perhatikan gambar Berikut ini, caranya bagaimana? Yuk Pertama Ya, berdiri tegak Kemudian Putar badan ke sebelah kiri Lalu ambil bola Setelah itu Putar badan ke sebelah kanan Lalu Berikan kepada timnya Oke Paham ya? Yang kedua Kita membahas tentang Mampah tatar tertib Nah Di sini kita akan baca tentang Percakapan Nah Dayu Mengapa kamu terlambat? Saya jajan duluan Nah Apa saja Yang Harus kita perhatikan Di dalam tata tertib Nah, anak-anak Kita lihat Bahwa Bermain Sepak bola Ketiga yang kita bahas Yaitu Bermain Sepak bola Benda apa saja Yang digunakan Dalam bermain Sepak bola Nah, anak-anak Ada yang tahu Apa saja yang digunakan Perhatikan gambar ini Ayo Bisa sebutkan enggak? Yuk Kita Pelajari satu persatu Ternyata Yang pertama Kita lihat Ada Apa ini? Bola Kaki Digunakan untuk sepak bola Ya Dia perhatikan bentuknya Kedua Ini ada Jaring-jaring ini Atau gak? Gawang Ketiga Ada apa ini? Ada puit Ya Yang keempat ada Sepatu Ada lagi enggak? Apa saja yang dibutuhkan? Oh, ternyata ada Ada timing Untuk waktu Ya Menentukan Mulai pertandingan Istirahat babak pertama Dan babak kedua Ada lagi Oh, ada bendera Gunanya untuk apa? Digunakan oleh Hakim Garis Ini adalah Gambar Wasit Nah, wasit Yang memimpin Pertandingan Ternyata Banyak juga ya Yang dibutuhkan Dalam Permainan sepak bola Nah, berikutnya Ada lagi kah? Oh, masih ada Ada Seragam sepak bola Atau Cersi Ya Kaosnya Celananya Terus ada Sarung tangan Ya Masih banyak lagi Yang dibutuhkan Oke Nah Itu Dalam hal Bermain sepak bola Nah Apa saja yang harus Kita tahu Dalam permainan sepak bola Yuk kita cari bersama-sama Yuk Satu Dalam permainan sepak bola Ternyata Dalam satu Tim Terdiri dari Sebelas orang Pemain inti Kedua Mencetak gol Sebanyak-banyaknya Itu dengan cara Menendang bola Ke gawang lawan Ketiga Hanya penjaga gawang Yang boleh menyentuh bola Di daerah Gawangnya Yang lain tidak boleh Berarti Kalau ada yang menendang bola Memegang bola Selain dari penjaga gawang Itu namanya Melanggar tata tertib Berikutnya Jika permainan masih Imbang Dapat dilakukan Dengan pertambahan waktu Dan juga dengan Penalti Jadi Dikasih pertambahan waktu Belum ada yang menang Maka diputuskan dengan Penalti Siapa yang memutuskan Adalah Pemimpin pertandingan Siapa pemimpin pertandingan Adalah Wah Wasi Oke Nah Kita juga membahas tentang Pembagian Pembagian Dapat dilakukan dengan Dua cara Yaitu pengurangan Berulang-ulang Dan juga dengan Perkah Perkalian Contoh Dalam perlombaan Sepak bola Jumlah pemain inti Sebanyak 88 orang Berapa jumlah Tim yang Mengikuti perlombaan Jawabnya Dengan cara Pengurangan Yaitu 88 Dikurang 11 Dari mana 11nya Karena Satu tim Terdiri dari 11 Orang Yuk Kita hitung Sampai menghasilkan 0 Ada berapa 11nya 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi Jadi Rumus Jadi rumusnya Jumlah bilangan Pembagi Dikali dengan Hasil dari Pembaginya Jumlah bilangan Ya Pembagi berapa 11 Hasilnya berapa 88 Dibagi 11 8 Jadi 88 Dibagi 11 Sama dengan 8 Jadi 11 x 8 Sama dengan 88 Anak-anak Paham Mudah kan Dan Mister berharap Anak-anak Dapat memahaminya Nah Penugasan Perhatikan Baca Ada tugasnya Tata tertib Pada saat Dia melakukan Upacara Itu Seperti apa Ya Perhatikan ya Ya Upacara bendera Tata tertibnya apa Tulis nanti Di PS-nya semua Tuliskan Dua Juga Cara bermain Estabit bola Tuliskan Tata tertib Tata tertib Baca buku bosnya Halaman 159 Terus Apa tata tertib Bermain sepak bola Nah Sudah ada tadi Ya ada di buku bosnya juga Halaman 159 Sampai berikutnya Nah Terus Benda-benda Dalam permainan sepak bola Contoh Bola Bentuknya Bentuknya Bola Ditendang ke gawang Fungsinya Apalagi Apalagi Dan seterusnya Nah Anak kerjakan ya Terus Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Jangan lupa Jangan lupa Dikumpulkan Paling lambat Jam 20 Oke Dan Jangan lupa juga Klik subscribe-nya Share Dan like Agar video ini dapat berkembang Subscribe-nya gratis Loh Tidak dipungut Biaya Oke Tuhan Yesus Memberkati Tidak dipungut Tidak dipungut